Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel agro perikanan kualuh kali ini kita membahas tentang ikan maskoki ya sebelum kita membahas ikan maskoki seperti biasanya saya disini mau minta bantuan kepada kalian untuk mengembangkan channel agro perikanan kualo ini dengan cara subscribe dan hidupkan notifikasinya agar kalian berlangganan di channel agro perikanan kualo ini ikan maskoki nih yang disebut dengan bahasa ini ya karasius aurotus aurotus ya adalah ikan air tawar ya jadi ikan masuk kini jenis ikan air tawar ya ikan ini adalah salah satu ikan yang pertama kali berhasil didomestikasi ya dipelihara dan dibudidayakan manusia kini ikan mas hias atau kadang disebut secara singkat sebagai ikan maskoki ya adalah salah satu ikan hias akuarium yang sangat populer ya banyak peminatnya jadi ikan hias ini sangat banyak peminatnya ikan maskoki ini penampilan tubuhnya besirip ekor ganda dan berbentuk memampat bulat ya mas koki sebagai salah satu anggota keluarga ikan mas yang juga termasuk ya ikan mas hias adalah versi domestikasi budidaya dari ikan spesies koratus aurotus ya yang aslinya tidak terlalu berwarna yang habitat aslinya di Asia Timur ikan ini pertama kali dipelihara di Tiongkok lebih dari seribu tahun yang lalu lama ya lama kali beberapa ras berbeda telah dikembangkan ya ikan mas hias ikan mas hias memiliki variasi yang luar biasa seperti perbedaan ukurannya bentuk bibuhnya susunan siripnya dan warnanya ya warnanya berbagai kombinasi warna antara lain seperti warna putih warna kuning warna jingga warna merah warna coklat dan warna hitam ya di Indonesia istilah ikan mas juga merujuk kepada ikan mas biasa atau yang disebut dengan ikan karper ya yaitu kerabat ikan yang dapat dikonsumsi sebagai bahan pangan jadi di Indonesia selain ikan mas itu ikan hias ada juga ikan mas itu yang bisa dikonsumsi jadi kalau di Indonesia ikan mas contohnya berarti menuju ikan mas koki berarti ikan hias selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menurut sejarah pemeliharaan ikan mas dimulai di Tiongkok kuno sejak ribuan tahun lalu beberapa spesies ikan mas secara umum dikenal sebagai ikan mas Asia mulai didomestikasi dipelihara sebagai sumber pangan melalui aquaculture secara alami di alam ikan-ikan ini berwarna kelabu atau perak akan tetapi beberapa jenis memiliki kecenderungan untuk mengalami mutasi ya mengalami mutasi warna dengan menghasilkan warna merah jingga atau kuning pakan ikan mas koki ada pakan hidup ya ada juga pakan yang tidak hidup ada berbagai jenis pangan hidup untuk ikan mas koki contohnya pakan hidup diantaranya cacing tanah cacing darah dapnia dan udang air asin dan pangan yang tidak hidup adalah pelet ya pelet ikan hias ya untuk mas koki pelet ikan hias yang kecil jangan pelet yang ukuran besar nanti terdampak susah dia makan ya bisa juga pangan tidak hidup kita kasih nasi seperti yang di video ya oke sahabat agro perikanan kualu sekian dari video kami ya tentang ikan mas koki bagi kalian yang ingin bertanya-tanya tentang ikan mas koki boleh berkomentar di bawah ini ya oke sahabat sampai jumpa di video video berikutnya saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat saya ucapkan dan akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pencinta ikan hias selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati